Bicara mengenai saham-saham yang mungkin juga menarik untuk kita analisis di pagi hari ini, tentu saja adalah saham-saham yang mungkin Anda rekomendasikan pada pagi hari ini. Kita ke saham pilihan diantaranya adalah ada SIMP, kemudian juga ada ESA, ada Tebik, dan juga INDF, dengan support untuk SIMP di 396, resistance di 426, ESA support di 1.000, resistance di 1.060, Tebik support di 2.580, dan resistance di 2.650, dan INDF di support 6.250, dan resistance di 6.600. Dan rekomendasinya adalah untuk trading buy saja begitu ya. Untuk SIMP sendiri secara teknikal seberapa menarik Mas Wisnu? Ya, SIMP kalau kita lihat sebenarnya itu terdorong dari penguatan CPO yang kita lihat sepekan terakhir itu naiknya lumayan signifikan gitu ya. CPO kita lihat sepekan terakhir itu naik 6,52 persen gitu. Nah ini menjadi katalis positif. Kalau kita lihat secara teknikal di level 4,12 itu sudah mulai terjadi MAC di Golden Cross. Artinya memang secara soteng itu ada potensial upset sebenarnya untuk CPO. Nah, Mp10-Mp10 CPO yang lain sebenarnya sudah ikut naik ya, seperti di S&D, kemudian ada LESIP dan teman-teman. Baik, oke. Dalam satu minggu sedang ada di trend penguatan, menguat 1,98 persen. Tapi secara teknikal masih bisa dimanfaatkan ya. 412 ada level terakhir untuk SIMP, artinya nunggu melemah terlebih dahulu atau level terakhir bisa masuk Mas Wisnu? Ya, sebenarnya level terakhir juga masih sangat menarik, jadi level 4,12. Oke, selain SIMP Anda juga merekomendasikan saham ESA atau SSA, semenarik apa ini untuk di trading buy? Ya, ESA ini kalau kita lihat merupakan emiten salah satu produsen amonia gitu ya. Yang kita lihat harga amonia sepanjang tahun ini bisa dibilang karena trend gitu ya. Nah, ESA saat ini diperdagangkan di 1.020 dan kita lihat secara teknikal didukung dengan indikator MECD, sudah golden cross yang kita lihat, ada potensial upset hingga 1.240 ya untuk ESA. Baik, untuk Tebik seperti apa di support di 2.580 dan resistance di 2.650? Ya, Tebik ini kan emiten menara ya, kita lihat pandangannya beberapa satu bulan terakhir itu koreksinya cukup dalam. Nah, di level 2.500 sampai 2.600 ini merupakan level support yang kita lihat cukup kuat. Nah, level-level pembelian sekarang sebenarnya di 2.500 sampai 2.600 kami merekomendasikan untuk bisa melakukan pembelian gitu ya. Dengan target price terdekat sebenarnya di level 3.000-an untuk Tebik. Oke, target price-nya akan diperaik dalam waktu di akhir tahun atau seperti apa Mas Wisnu? Ya, bisa 2-3 bulan atau nggak sampai 1 tahun sebenarnya. Baik, oke-oke. Ini juga menarik untuk bisa di jangka menengah ke panjang begitu ya untuk Tebik ya? Iya, betul. Oke, baik. Kalau Indofood seperti apa? Mengapa Anda lebih memilih Indofood dari sejumlah saham-saham consumer goods? Ya, kita lebih tertarik ke Indofood karena memang sepanjang sejak bulan Agustus itu emiten ini koreksinya cukup signifikan gitu ya. Sehingga kemarin di level 6.000-an itu sudah jenuh jual gitu ya. Nah, ketika sentuh level 6.300-an itu kami melihat potensial upside-nya sangat tinggi ya di 7.100. Terus kalau kita lihat juga sebenarnya dari komponen pertumbuhan ekonomi yaitu konsumsi sebenarnya untuk kebutuhan pokok itu sebenarnya masih sangat stabil gitu ya. Walaupun kalau kita tahu, apa namanya, tantangan-tantangan resiasi global itu masih menghantui. Tapi yang menarik dari Indof, ini kan sebenarnya merupakan holding juga ya. Indof punya anak usaha seperti SIM, RESIP yang mereka bergerak di CPO dan kita lihat penjualan emiten-emiten yang bergerak di CPO ini sepanjang tahun ini bisa dibilang meraih berkah tersendiri gitu ya dari permintaan dari eksternal. Oke, jadi Anda melihat kinerja kuartal ketiganya nanti dari Indof, masih akan lebih baik juga ya dibandingkan dengan kuartal periode yang sama tahun sebelumnya? Iya, kalau kita bicara kinerja, kami rasa YNDF masih cukup menarik ya dan harusnya ada waktu positif. Nah, Anda merekomendasikannya nih rata-rata memang adalah trading buy. Mengapa trading buy? Apakah belum terlalu yakin bahwa IHSG saat ini sudah melakukan pembalikan arah menuju tren kenaikan lagi? Iya, kami memang memilih saham tersebut lebih untuk trading saja ya, untuk jangka pendek sebenarnya, untuk memanfaatkan momentum dari teknikal ribuan. Kalau kita lihat sebenarnya dari eksternal itu katalis negatifnya masih sangat dominan ya. Kita lihat misalkan dari Inggris yang rilis data inovasi di bulan September di level 10,1. Sehingga menyebabkan Perdana Menteri Inggris yang baru, baru dilantik 6 September lalu, list terus yang akhirnya mengundurkan diri baru 44 hari gitu ya. Nah, kemudian dari Eropa juga, Uni Eropa kalau kita lihat inflasinya masih di level 9,9. Nah, level tersebut juga masih dalam level inflasi yang tinggi. Artinya pengetatan kebijakan monitor dari negara maju itu masih berpotensi berlanjut ya. Sehingga kami melihat short term to middle, kita bisa manfaatkan trading saja ya. Oke, ada SIEM, PSA, Tebik, dan juga Indofood sudah kita ulas. Oke, baik. Apakah terkait dengan strategi investasi yang dilakukan pendek saja, ini untuk menyingkapi salah satunya adalah mengenai tren dari peningkatan suku bunga sendiri dan juga inflasi, Mas Wisno? Ya, sebenarnya kalau kita bicara lagi tergantung dari masing-masing investornya ya. Ketika investor memiliki dana ideal yang bisa dibilang banyak, kami rasa sebenarnya pelemahan-pelemahan yang terjadi pada emiten-emiten seperti banking, kemudian consumer itu sebenarnya bisa dilakukan by on the business. Karena kita tahu sebenarnya secara historical itu mereka rutin membagikan DPI. Hanya memang kalau investor yang dana yang terbatas, kami bisa merekomendasikan sebenarnya bisa melakukan trading-trading yang gak pendek untuk menanfaatkan dari potensial cuannya yang ada. Oke, berapa target IHSG akhir tahun dan kapan kita bisa memanfaatkan peluang untuk window dressing lagi dan pembukaan perdagangan pada pagi hari ini akan kami update Pemirsa Usai Cedapariwara berikut. Terima kasih Pemirsa dan kembali bersama kami. Dalam Market Basu kita masih akan berbincang bersama dengan Head of Research FAC Sekuritas, ada Mas Wisno Prambudi Wibowo. Oke, tadi kita sempat membahas sedikit mengenai target IHSG untuk akhir tahun dari FAC Sekuritas. Di level berapa kira-kira Mas Wisno? Ya, hingga akhir tahun kami cukup optimis ketika IHSG mampu di level 7.100 hingga 7.200 dengan katalis pendorong stabilnya pertumbuhan ekonomi domestik. Kemudian kalau kita lihat juga iklim investasi yang kita lihat masih terjaga. kemudian inflasi yang terjaga dan kalau kita lihat surplus neraca perdagangan kita yang 29 bulan berturut-turut masih akan berlanjut ya hingga akhir tahun. Oke, tadi kan Mas Wisno katakan bahwa ini dimanfaatkan untuk trading saja terlebih dahulu. Masih banyak faktor negatif dari eksternal gitu ya. IHSG baru akan confirm uptrend lagi kalau menyentuh posisi berapa sih yang ditunggu dari FAC? Ya, untuk kami gitu ya di terdekat itu kami level krusialnya adalah ke-1050 ya. Nah, ketika IHSG berhasil breakout dari level tersebut dan mampu bertahan gitu ya. Ini akan memudahkan IHSG untuk hingga akhir tahun itu di level 7.100 sampai 7.200. Oke, selama belum ke-7.050 trading-trading saja terlebih dahulu ya memanfaatkan peluang secara teknikal upside yang masih cukup lebar di individu-individu emiten gitu ya? Iya, betul. Terkait dengan pelemahan di lektokan rupanya terdapat Amerika Serikat sendiri, sektor-sektor mana saja yang mungkin secara momentum bisa dimanfaatkan Mas Wisnu? Iya, kalau secara sektor itu sebenarnya kami masih optimis dengan sektor energi ya. Terutama sektor energi ini terkhususnya adalah emiten-emiten batu bara. Karena mereka secara pendapatan itu dalam bentuk dolar. Artinya ketika mereka tukar ke rupiah dan ketika rupiah melemah, otomatis dari situ sudah ada kapital gain tambahan gitu ya untuk emiten-emiten tersebut. Kemudian kalau kita lihat juga emiten-emiten yang tidak terlalu bergantung dengan impor. Nah, ini sebenarnya mereka secara post produksinya mereka bisa handle gitu ya. Seperti kalau kita lihat misalkan seperti sedang muncul gitu ya. Sedang muncul ini sebenarnya emiten-nya tidak terlalu banyak impor. Nah, sehingga mereka bisa mengendalikan harga. Sehingga dari sisi penjualan itu tidak terlalu tergantung. Oke, lantas sektor sebaliknya ya yang masih netral atau justru harus dihindari dulu sektor apa? Ya, untuk jangka pendek sebenarnya ketika rupiah itu melemah, artinya kebalikannya yang banyak impor. Nah, seakan emiten-emiten kesehatan. Kalau kita lihat sampai saat ini kan komponen untuk impor sektor kesehatan itu kurang lebih 80-90 persen lah. Jadi, bisa dibilang cukup tinggi. Kemudian kalau kita lihat juga sebenarnya emiten-emiten yang punya banyak hutang ya. Kalau kita lihat yang punya floating dalam dolar juga. Nah, ini juga bisa dibilang cukup bahaya. Karena kita tahu bahwa sepanjang tahun ini sampai pertengahan tahun 2023 itu suku bunga akan cenderung ketat. Sehingga likuidity akan semakin terbatas di sektor regal biasanya seperti itu. Kalau kita lihat upaya-upaya dari pemerintah sendiri untuk kemudian memberikan dukungan terhadap saham-saham ataupun mungkin perusahaan-perusahaan berbasis ekspor komoditas yang kemudian dapat memanfaatkan momen pelemahan dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sendiri. Apakah ini memang sudah cukup inline begitu ya? Artinya memang secara support dari kebijakan, pajak, dan lain sebagainya untuk teman-teman komoditas energi sudah cukup suportif belum menurut Anda, Mas Wisnu. Sehingga ini bisa dilihat sebagai sebuah hal yang bisa dimanfaatkan. Ya, kami rasa sudah on the track ya. Karena kita tahu juga di saat ketika ekspor batubara itu semakin naik, otomatis negara juga butuh pendapatannya. Kalau kita lihat, sepanjang dua tahun terakhir itu pemerintah kan dari sisi fiskal itu semakin kuat ya dengan menaikkan beberapa kali pajak gitu ya, terutama yang pendapatan pribadi. Kemudian kalau kita lihat, dari sisi pengurutan biaya ekspor, terutama yang seterbat-terbat juga ikut tinggi dari sisi itu. Nah ini bagus sebenarnya untuk pendanaan dari sisi fiskalnya, supaya dari sisi ketahanan nasionalnya itu bisa terjaga atau resilient lah. Baik, oke. Ya, artinya memang sudah in line begitu ya. Dari stakeholders, energi sendiri apa gitu, dari pemerintah, dan juga dari pelaku usaha begitu ya. Lantas bagaimana peluang IHSG hari ini? Dampaknya sudah buka ya, Wiki ya? Seperti apa Pak Wistu, apakah akan melanjutkan penguatan? Karena ini kan akhir pekan, dan kenaikannya kemarin cukup signifikan. Biasanya ada aksi profit-taking jangka pendek atau seperti apa? Ya, kalau kita lihat open hari ini, masih di hijau ya. Tapi kita di market outlook keharian kami, ini IHSG lumayan berpotensi untuk terjadi profit-taking gitu ya. Artinya memang hal tersebut tidak bisa kita punkir ya pasca menguat beberapa hari terakhir untuk indeks. Artinya pergerakan di pembukaan perdagangan sendiri, IHSG akan berada di zona hijau, kemudian tapi Anda melihat nanti di penutupan perdagangan sisi 2 akan diwarnai dengan koreksi ataupun mungkin realisasi keuntungan begitu ya dari investor ya? Ya, betul. Oke, baik. Dan langkah apa yang bisa dilakukan terkait dengan potensi koreksi yang akan terjadi di IHSG di perdagangan hari ini, Mas Wisnu? Ya, kalau kita trading tentu kita harus realisasikan keuntungan. Kalau investing itu menu manajemennya harus solid. Kalau terjadi pelemahan tidak panik, justru kalau terjadi pelemahan bisa menjadi momentum buat istilahnya apa ya, averaging secara simultan gitu, tapi dengan alokasi yang terukur. Oke, baik. Ini kita lihat data dari pembukaan IHSG di beberapa menit yang lalu untuk IHSG menguat 0,17 persen di level 6.992,736, tapi kemudian sudah berada di level 7.000-an. Kemudian Jakarta Islamic Index melemah 0,19 persen di level 613,933. LQ45 menguat 0,22 persen di level 995,831. Ya, saham-saham yang masuk ke dalam jajaran Top Geners diantaranya adalah Pegas, PT BA, Gotu, dan CAKK dengan penguatan masing-masing 1,63 persen, 1,04 persen, 2,91 persen, dan 17,39 persen. Sebenarnya itu saham-saham yang masuk ke dalam jajaran Top Losers diantaranya adalah BBRI, Telkom, Adaro, dan juga Medco. Dengan pelemahan masing-masing 0,23 persen, 0,69 persen, 0,76 persen, dan 0,97 persen. Yang menarik adalah terkait dengan saham Adaro sendiri, Mas Wisnu masuk ke dalam jajaran Top Losers. Seperti yang Anda tadi sampaikan, sebetulnya setelah proyeksi untuk saham-saham berbasis komoditas energi begitu, spesifiknya untuk Batu Bara. Nampaknya terkait dengan penguatan dari dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sendiri bisa memanfaatkan momentum tersebut, tapi kemudian ini nampaknya dilepas oleh investor begitu di perdagangan sesi 1. Apa yang bisa dianalisa dari Adaro dan apa yang bisa dimanfaatkan dari pelemahan ini? Ya, kami melihat Adaro masih sangat menarik gitu ya. Di level 4.000 sampai 4.010, ini sebenarnya hingga akhir tahun kami masih sangat positif gitu ya. Jadi level 4.300 masih sangat mungkin untuk terjadi kenaikan untuk emiten-emiten yang bergerak di Batu Bara. Berarti masih merekomendasikan untuk Bay Adaro? Ya. Bay Adaro dengan posisi saat ini? Ya, di posisi 4.000-an sebenarnya masih sangat menarik. Karena kita lihat 3 hari yang lalu, 3 hari yang lalu sempat koreksi di 3.750, tapi setelah itu dia ada ribuan. Artinya kan dari sisi demand sebenarnya masih tinggi, artinya masih optimis untuk sektor ini. Baik, banyak sekali emiten-emiten yang masih akan kita bahas. Sayang sekali waktu kita terbatas, tapi semoga pembahasan singkat di pembukaan perdagangan pada pagi hari ini bisa menjadi referensi sumber informasi untuk Anda, tapi keputusan kembali ke Anda, Pemirsa. Terima kasih, Pak Wisnu. Sama-sama, Mbak Risa. Terima kasih sampai jumpa. Dan tetap bersama kami, usah jadinya kami akan kembali hadir dengan segmen Create Up. Kali ini akan membahas mengenai perusahaan rentisan yang akan membantu anak-anak untuk mengasah bakat mereka. Gitu ya, usah jadinya berikut. Kami akan kembali. Terima kasih. Terima kasih.